Imbawan Pendekar Jilid 9. Ucapan ini memang benar dan masuk akal sehingga sukar dibantah. Tong Siung Jing menghela napas panjang, lalu berkata dengan muram, pandangan Anda sangat tajam, kami tidak cuma berterima kasih, juga sangat kagum. Hanya saja anak murid keluarga Tong yang dewasa sedikitnya ada orang lebih, yang mahir menggunakan tok ciple ini juga ada ratusan orang. Dalam waktu singkat mungkin sangat sukar menemukan siapa pembunuhnya. Sebab itulah diharap Anda suka menyerahkan persoalan ini kepada kami untuk membereskannya. Kelak kami pasti akan memberi pertanggung jawaban kepada Anda, Hektometer, orang luar semacam diriku ini memang tidak pantas ikut campur urusan dalam rumah tangga keluarga Tong, jengek yang cukeng. Hanya saja apa yang kau katakan barusan ini sukar dipercaya orang. Yang ku katakan adalah sejujurnya, sejujurnya yang cukeng menegas, Kalau begitu coba jawab, apakah Tong Lociampuan meninggal di kamar pribadinya yang terahasia ini? Ini, Tong Siu Jing gelagapan. Kalau dia tidak mati di kamar rahasia pribadinya, maka setelah dia terkena senjata rahasia berbisa, tentu akan segera diketahui oleh kalian. Mengapa mesti menunggu sampai ikut campurnya orang luar seperti sekarang ini karena tidak ada alasan lain? Terpaksa Tong Siu Jing mengaku, katanya, betul, beliau memang wafat di kamar tidur pribadinya. Jika demikian, ingin ku tanya pula, di antara ratusan anggota keluarga Tong yang mahir menggunakan tok ciple, ada berapa orang di antaranya yang boleh masuk ke kamar pribadi Tong Lociampu biarpun Tong Siu Jing juga pandai bicara, sekarang ia menjadi mati kutu dan tak dapat menjawab pertanyaan yang cukeng yang tajam itu. Baru sekarang PWE Giok mengetahui ketajaman mulut yang cukeng ternyata tidak di bawah ilmu selatnya. Para anak murid keluarga Tong, sama menunduk, tiada seorang pun berani memandang Tong Ki. Tapi semakin mereka tidak berani memandangnya, justru sama dengan memberitahukan kepada orang lain, bahwa yang dapat memasuki kamar pribadi Tong Lociampu itu setiap saat, hanya terdiri dari beberapa nona keluarga Tong saja. Hanya saja mereka merasa borok rumah tangga sendiri tidaklah baik disiarkan keluar, maka tidak ada yang mau bicara. Maka selain anak murid keluarga Tong, pandangan semua orang sama tertuju ke arah Tong Ki. Sorot meti mereka jauh lebih merikuluhkan daripada ucapan apapun. Wajah Tong Ki tampak pucat. Nona besar keluarga Tong yang sehari-hari terkenal pintar bicara dan cekatan dalam bertindak ini, kini harus menghadapi tuduhan membunuh orang tua sendiri. Sekujur badannya kelihatan gemetar, ia berdiri kaku di situ dan tak dapat bicara sekatapun. Mendadak salah seorang hadirin berseru, masakah anak perempuannya juga bisa membunuhnya ucapan ini kedengarannya seperti ingin membela Tong Ki, padahal sama saja melontarkan tuduhan resmi terhadap Tong Ki. Waktu semua orang menoleh, tidak kelihatan siapa yang bersuara itu. Terdengar yang cukeng menjengek, seorang kalau sudah kemaru kepada kekuasaan dan kedudukan, segala apapun dapat diperbuatnya. Tiba-tiba seseorang berseru pula di tengah orang banyak, masakah maksudmu demi menjabat Chiang Bun Jin, nona besar Tong tidak sayang membunuh ayahnya sendiri, memangnya siapa yang mau percaya kepada ocehanmu ini ucapan ini tambah menyudutkan Tong Ki, meski dia bilang siapapun tidak mau percaya, yang benar mungkin sedikit sekali orang yang tidak percaya kepada ucapan ini. Yang cukeng mendengus, apabila hati Tong Toa Koh Nio tidak menyembunyikan sesuatu, mengapa dia melarang orang lain memeriksa sebab musabab kematian Tong Lo Chiampo? Pada waktu jenazah Tong Lo Chiampo dibersihkan, masa dia tidak melihat tanda-tanda luka beracun pada tubuhnya seketika para pelawat menjadi heboh, semuanya yakin si pembunuhnya pastilah Tong Ki, sampai-sampai Ji Pwe Giok dan Chului Ji mau tak mau juga percaya. Diam-diam Pwe Giok menghela nafas, ia sendiri pun sedih, pikirnya, jika benar Tong Ki membunuh ayahnya lantaran ingin kedudukan dan berkuasa, maka apa yang terjadi ini boleh dikatakan hukum karma, sebab Tong Busiang yang dibunuhnya ini justru adalah musuhnya yang membunuh ayahnya yang sesungguhnya, Sorot metu yang cukeng yang tajam itu menatap wajah Tong Ki, katanya dengan dengis, Tong Toa Koh Nio, sekarang apa yang dapat kau katakan lagi Tong Ki balas melototinya dan menjawab sekata demi sekata, benar kau minta aku menceritakan duduk perkara yang sebenarnya hektometer, masa kau berani bercerita jengek yang cukeng? Baik, kau sendiri yang memaksaku bicara, jawab Tong Ki dengan suara bengis, lalu ia menarik napas panjang-panjang. Tapi sebelum ia bicara lagi, mendadak Tong Lin berseru, kejadian ini seharusnya akulah yang menjelaskannya, gadis yang selalu murung ini biasanya jarang bicara, sejak tadi ia pun bungkam belaka, siapa tahu pada detik yang kenting ini mendadak ia buka suara. Apa yang diucapkannya bahkan sangat mengejutkan, sampai PWE Giok juga terkesiap dan tak dapat menerka apa yang hendak diceritakan. Tong Ki memandannya dengan penuh rasa heran dan sangsi, tanyanya, kau, dengan air muka kelam Tong Lin berkata pula, pada saat terakhir sebelum ayah meninggal, hanya aku saja yang berjaga di sampingnya, sebab itulah cuma aku saja yang mengetahui dengan jelas sebabmu sebab kematian beliau, oh, hanya kau yang tahu yang Cuk Kang menegas dengan terheran-heran. Ya, hanya aku, jawab Tong Lin yang Cuk Kang berkerut kening, katanya, apakah kau sendiri yang membunuh Tong Lo Chiampu? Bebetapapun ia merasa sangat heran, sebab sesungguhnya Tong Lin tidak ada alasan untuk membunuh ayahnya sendiri. Li Belling menarik tangan Tong Lin dan bertanya dengan suara lembut, mungkin kau terlalu berduka, sehingga pikiranmu menjadi kurang sadar. Kepikiran ku cukup terang dan sadar, jawab Tong Lin, sebenarnya tidak ingin ku katakan kejadian ini, akan tetapi keadaan sudah mendesak, jika tidak ku beberkan, tentu fitnah terhadap Toa Chi sukar lagi dicuci bersih, Tong Ki memandang adiknya itu dengan bingung, entah kaget entah terima kasih. Malam itu, demikian Tong Lin mulai berkisah, Toa Chi dan Toa So sudah samat tidur. Tiba-tiba teringat sesuatu urusan dan harus ku bicarakan dengan ayah. Maka aku lantas mencari beliau untuk berunding, meski sudah larut malam, kau teringat kepada urusan apa tanya yang cukeng. Urusan rumah tangga kami apakah kau pun ingin ikut campur jengek Tong Lin yang cukeng menyengir dan tidak bicara lagi. Siapa tahu, belum lagi ku masuk ke kamar ayah, segera ku dengar ada suara orang bicara di situ, Demikian Tong Lin melanjutkan ceritanya. Tentu saja aku sangat heran, sudah larut malam begini mengapa di kamar ayah masih ada tamu. Padahal sehari-hari ayah hidup teratur, jarang tidur jauh malam, bahkan bila kedatangan tamu tentu kami pun diberitahu, Kecuali tamunya tidak melalui pintu gebang, melainkan masuk secara sembunyi-sembunyi, hektometer, penjagaan Tong Keh Cheng sedemikian keras dan ketat. Sekalipun ada orang hendak menyelundup ke sini secara sembunyi-sembunyi, ku kira juga bukan pekerjaan mudah, jengek yang cukeng. Bukan saja tidak mudah, bahkan tidak mungkin terjadi, tukas Tong Lin jika demikian, Kera bagaimana pula tamu itu masuk ke kamar ayah mutanya yang cukeng. Di kamar ayah ada sebuah jalan rahasia yang langsung menembus keluar perkampungan, tutur Tong Lin, Mungkin orang itu sudah ada janji dengan ayah, sebab itulah ayah sendiri yang membawanya masuk melalui jalan rahasia di bawah tanah itu, Bahwa kejadian rahasia ini pun diceritakannya, meski belum diketahui bagaimana lanjutannya, Tapi sedikit banyak orang sudah mulai percaya kepada penuturannya. Sebenarnya aku tidak sengaja hendak mengintip rahasia ayah, Tapi aku sudah terlanjur datang ke situ, selagi aku berdiri di situ dengan ragu, Mendadakku dengar ayah sedang berkata, Kita adalah kenalan lama, tapi persoalan ini cukup penting, betapapun aku harus hati-hati. Kau tahu, senjata rahasia Tong Keh Cheng selamanya tidak pernah dipinjamkan kepada orang luar, Oh, orang itu datang untuk meminjam senjata rahasia kepada Tong Lo Chiam Pual, Tanya Yang Chu Kang. Tak kalah mana, aku pun merasa orang itu terlalu tidak tahu diri dan ingin memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Ku dengar dia bicara banyak dengan ayah dan tampaknya tetap minta ayah meminjamkan senjata rahasia kepadanya, Apalagi yang dikatakannya tanya Yang Chu Kang. Dia bilang urusan yang akan dilaksanakannya sangat penting, jika berhasil, ayah juga akan mendapatkan manfaatnya. Dia bilang jika ayah tidak mau tampil sendiri, sedikitnya harus meminjamkan senjata rahasia kepadanya, Lalu Tong Lo Chiam Pual menerima permintaannya tanya Yang Chu Kang lagi. Tidak, meski ayah adalah kepala keluarga, tapi peraturan leluhur betapapun tidak berani dilanggar oleh beliau, Dan kalau senjata rahasia tidak dipinjamkan kepada orang itu, maka orang yang menewaskan Tong Lo Chiam Pual juga bukan dia, Ujar Yang Chu Kang. Ku dengar orang itu masih terus membujuk, demikian Tong Lin menyambung, ku kuatir ayah akan terbujuk akhirnya, maka cepat ku masuk ke situ. Sebab ku yakin bila mana ada orang ketiga ikut hadir, tentu orang itu tidak leluasa untuk bicara lagi, dan dia juga melihat kedatangan butanya Yang Chu Kang. Dia bukan orang buta, masa tidak melihat kedatanganku jawab Tong Lin meski kedatanganku membuatnya agak terkejut, Tapi dia ternyata tidak mengurungkan maksud tujuannya, oh, dia kenal kau tanya Yang Chu Kang. Tong Lin mengangguk, jawabnya dengan muram, justru lantaranku kenal dia, makanya aku tidak mencurigai dia. Siapa tahu pada saat aku lengah, sebiji tok ciple yang ku bawa telah dicuri olehnya, gemerdep sinar matu yang cukkan, tiba-tiba ia mendengus, Hektometer, rupanya orang itu pun seorang copet sakti, gerak tangannya sungguh halus dan cepat, bukan saja aku tidak tahu sama sekali, bahkan ayah juga tidak mengetahuinya, sambung Tong Lin dengan menyesal. Kau datang ke kamar ayahmu, untuk apa kau bawa senjata rahasia tanya Yang Chu Kang dengan melotot. Anak murid keluarga Tong tidak pernah meninggalkan senjata rahasianya, pada waktu tidur pun selalu membawanya, jawab Tong Lin. Apakah ini pun peraturan leluhur kalian tanya Yang Chu Kang? Betul, jawab Tong Lin tegas. Dan dengan tok ciple yang dicurinya darimu itu digunakannya untuk membunuh ayahmu tanya Yang Chu Kang lagi. Tong Lin menunduk dengan muram, sambungnya lagi, pada waktu ia mohon diri, ayah mengantarnya keluar, setiba di ambang pintu, mendadak dia membalik badan dan memberi hormat. Tapi kesempatan itu telah digunakannya menepuk sekali di dada ayah, siapapun tidak menyangka pada telapak tangannya tersembunyi senjata rahasia, lebih-lebih tidak menyangka hanya lantaran ayah menolak meminjamkan senjata rahasia kepadanya, lalu dia turun tangan keji terhadap ayah, sampai di sini ceritanya, tanpa terasa semua orang percaya tujuh bagian kepadanya. Sebab meski urusan ini tidak seluruhnya masuk akal, tapi urusan sudah terlanjur begini, betapapun Tong Lin sendiri ikut bertanggung jawab, jadi mustahil dia berdusa hal-hal yang tidak menguntungkan dia. Yang Chu Kang menghela napas panjang, katanya, jika demikian, jadi kau menyaksikan sendiri ketika orang itu membunuh Tong Lo Chiampu? Wah betul, jawab Tong Lin mendadak yang Chu Kang membentak dengan gusar, jika benar kau saksikan sendiri kejadian itu, mengapa baru kau ceritakan sekarang Tong Lin menunduk? Ucapnya dengan sedih. Sebab, sebab orang yang bertindak begitu adalah, adalah bakal suamiku, ayah memang sudah menjodohkan diriku kepadanya, keterangan ini seketika menggemparkan para hadirin, ada yang terkejut, ada yang menyesalkan, ada yang kasihan, tapi terhadap apa yang diceritakan itu tidak curiga lagi. Sebab kalau tidak terpaksa, tidak mungkin Tong Lin mau membeber rahasianya sendiri. Diam-diam PWE Giok juga merasa gegetun, sungguh dia tidak menyangka urusan bisa berbelit-belit begini. Dengan menangis Tong Lin berkata pula, waktu kulihat dia berani turun tangan ke Ji terhadap payah, sebenarnya saat itu juga inginku adu jiwa dengan dia, tapi hatiku menjadi lemah setelah dia membujuk rayu diriku, hektometer, dasar perempuan, jengek yang cukkan, perempuan memang condong keluar, kalau sudah punya suami, ayah ibu pun tak terpikir lagi. Kebanyakan perempuan di dunia memang begini, maka kau pun tak dapat disalahkan. Ku minta jangan kau omong lagi, kata Tong Lin dengan air matu bercucuran. Aku pun tahu dosaku, namun menyesal pun tidak keburu lagi, sebab apa yang terjadi ini tidak ku beberkan waktu itu, kemudian aku semakin tidak berani omong. Waktu ayah dimasukkan peti, akulah yang mengatur segala sesuatu, sebab ku kuatir luka di tubuh beliau diketahui orang lain, jika demikian, urusan ini tiada sangkut pautnya dengan saudaramu yang lain tanya yang cukeng. Ya, hak kekatnya mereka tidak tahu apapun, kata Tong Lin hektometer, bagus, pemberani, kau memang pemberani dengan menanggung semua perbuatan ini, jengek yang cukeng. Hal ini memang kesalahanku, dengan sendirinya aku harus bertanggung jawab, kata Tong Lin dengan menangis. Tapi siapakah bakal suamimu itu? Masa orang lain tidak tahu tanya yang cukeng. Perjodohan kami ini diputuskan oleh ayah dan mestinya akan diresmikan pada hari ulang taunku yang kenanti, siapa tahu, siapa tahu belum tiba hari ulang taunku dan beliau sudah, sudah, dia menangis terseduh-seduh sehingga tidak sanggup melanjutkan. Apakah kau masih hendak menyembunyikan identitas nyatanya yang cukeng dengan bengis? Tong Lin menangis sambil menutup mukanya dan tidak menjawab. Semua orang jadi murka, ada yang berteriak siapa anak jadah itu? Jika tidak kau katakan, care bagaimana akan kau hadapi ayahmu di alam baka nantin ona Tong Tong Lin menggreget, seperti mengambil keputusan dengan tekat yang bulat, mendadak ia mendongak, katanya sambil menuding seorang, bakal suamiku itu ialah dia sungguh, siapapun tidak menduga bahwa orang yang dituding oleh Tong Lin adalah Jipuad Giok. Mimpi pun Pwe Giok sendiri juga tidak menduga, dia malah menyangka yang dimaksudkan Tong Lin adalah seorang yang berdiri di belakangnya, ia menoleh. Tapi segera didengarnya Tong Lin menyambung lagi, ialah orang ini, Jipuad Giok, keterangan ini tidak cuma menggemparkan para hadirin, para anak murid Tong juga serentak mengepung Pwe Giok di tengah, semuanya melototinya dengan meti merah berapi, seperti sekawanan binatang liar yang sudah kalap dan siap menerkam dan mengganyangnya. Selama hidup Pwe Giok sudah acap kali dituduh dan difitnah, entah sudah betapa banyak dia mengalami kejadian di luar dugaan dan mengejutkan, tapi tidak ada satupun yang lebih menggetarkan hatinya seperti sekarang. Sungguh ia tidak tahu kera bagaimana harus membantah atau memberi penjelasan, seketika ia terkesima dan tidak dapat bicara. Di ruangan besar itu kembali gempar, ada yang berteriak murka, ada yang mencaci maki. Ada yang berkata, sungguh tidak tersangka sudah membunuh Tong Loh Yacu, keparat ini masih juga berani datang ke sini, sungguh besar amat nyalinya, ya, tampaknya dia ramah-tamah dan sopan santun, siapa tahu dia adalah manusia yang berhati binatang, sambung yang lainnya. Ada lagi yang menanggapi dengan suara tertahan, jika bukan pemuda cakap seperti dia ini, mana bisa Tong Jikoh Nyo terpikat olehnya, dengan sendirinya Luigi juga melenggong kaget, baru sekarang ia berteriak, tidak, bukan dia, tidak mungkin dia, kalian keliru seperti orang kesetanan, dan dia menerjang ke tengah kerumunan orang banyak dan menubruk ke samping PWE Gio terus mendekatnya, dengan suara parau ia berteriak pula, tidak mungkin dia melakukan hal ini. Apalagi dua hari yang lalu hak kekatnya dia tidak berada di sini, tapi masih berada beratus li jauhnya di sana, mana bisa dia terbang ke sini untuk membunuh orang dari mana kau tahu dua hari yang lalu dia masih berada di tempat beratus li jauhnya bentak, Tong Siu Hang mendadak. Dengan sendirinya ku tahu, sebab selama ini aku selalu berada bersama dia, jawab Luigi. Memangnya kau ini apa nyatanya Siu Hang? Akulah istrinya, jawab Luigi tegas. Tong Siu Hang menggeleng dan menghela nafas, katanya, Ai, Nona Cilik, mungkin kau telah tertipu dan diperalat olehnya, dengan suara parau Luigi berteriak, Meng, Mengapa kalian tidak percaya kepada keteranganku? Mengapa kalian mengfitnah orang baik-baik orang semacam ini tidak ada harganya untuk dibela, Nona Cilik, ujar Tong Siu Hang dengan gegetun? Kalau dia dapat menipu orang lain, lambat atau cepat kau pun akan tertipu olehnya, dia pernah menipu siapa? Coba katakan teriak Luigi. Kalau dia sudah mengikat jodoh dengan gadis keluarga Tong, tapi di luaran dia memelet pula dirimu, Jahanam yang tidak berbudi pekerti seperti ini masakah masih kau belah teriak Siu Hang dengan gusar. Tapi hakikatnya dia tidak pernah mengikat jodoh apa segala dengan orang keluarga Tong kalian, kata Luigi. Dari mana kau tahu Siu Jing ikut bertanya? Tentu saja ku tahu, sebab sejak ku kenal dia, selama ini kami tidak pernah berpisah, jawab Luigi tegas. Gemerdep sinar Matong Siu Jing, tanyanya pula, bilakah kau kenal dia aku, aku, hanya satu kata saja Luigi berucap dan tidak dapat menyambung lagi. Sebab perkenalannya dengan JPWE Giok belum lagi ada sebulan lamanya, apa yang dilakukan Pue Giok lebih sebulan yang lalu, tentu saja tak diketahuinya sama sekali. Baru sekarang ia merasakan dirinya sama sekali tidak tahu apapun mengenai diri JPWE Giok, kecuali tahu namanya, urusan lain tidak pernah diberitahu oleh PWE Giok. Bahkan namanya asli atau palsu juga tidak diketahuinya dengan pasti. Tong Siu Jing melihat perubahan air muka si nona, katanya dengan lembut, nona cilik, urusan ini tidak ada sangkut pautnya dengan kau, lebih baik kau menyikir saja, apa, apakah hendak kalian tanya Luigi wajah para anak murid keluarga Tong tampak kelam dan masam, semuanya tutup mulut. Padahal tanpa menjawab pun semua orang tahu apa yang hendak mereka lakukan. Jika benar JPWE Giok telah membunuh orang tua mereka, mana bisa mereka melepaskan dia begitu saja. Sejak tadi mereka sudah menyiapkan senjata rahasia maut di tangan masing-masing. Kini PWE Giok terkepung oleh berpuluh orang. Asal yang gi atau senjata rahasia mereka dihamburkan, biarpun punya sayap juga sukar bagi PWE Giok untuk menghindar. PWE Giok menghela nafas panjang, ucapnya dengan rawan, ya, persoalan ini memang tidak ada sangkut pautnya dengan kau, maka lebih baik kau menyikir saja, dia tahu mati hidupnya hanya bergantung dalam sedetik saja, maka ia tidak ingin membuat susah Luigi, apalagi ia pun dapat melihat kini anak darah itu pun curiga kepadanya dan tidak lagi percaya kepadanya seperti sebelum ini. Luigi mengertak gigi dan berkata, tidak, apapun juga ku tahu hal ini pasti takkan kau lakukan, apa gunanya kalau tahu ujar PWE Giok dengan tersenyum getir, apa yang kau katakan hak kekatnya tidak dipercaya mereka, padahal selain dirimu, siapa lagi yang dapat memberi kesaksian bahwa dua hari yang lalu hak kekatnya aku tidak berada di sini, ia menengadah dan menghela nafas panjang, lalu menyambung pula dengan suara parau, ya, seandainya ada orang lain yang tahu, siapakah di dunia seluas ini yang sudi menjadi saksi bagi J.PWE Giok, air mata Luigi sudah meleh di pipinya. dilihatnya Tonglin telah menyusup ke tengah orang banyak sambil berseru, J.PWE Giok, jangan kasalahkan diriku, aku, aku terpaksa, maka ku katakan terus terang, PWE Giok tersenyum pedih, katanya, ya, kau sangat baik, sangat baik, tapi bagaimanapun juga, bila kau mati, aku pun tidak ingin hidup lagi di dunia ini, ucap Tonglin dengan menangis. mendadak Luigi membentak, kau perempuan Jahanam, kau bikin celaka dia hingga begini, kau masih berani bicara lagi dengan dia di tengah bentakannya, segera ia menubruk ke sana. Tonglin tidak menangis, dan juga tidak menghindar, ucapnya dengan pedih, bagus, biarlah kita mati bersama-sama saja belum lenyap suaranya, tahu-tahu tangan Luigi sudah mencekik leharnya. Tong Siung Jing bermaksud melerai mereka, tapi dicegah oleh Tong Siung Hong, tidak perlu, bisik Tong Siung Hong dengan suara tertahan, keluarga Tong kita tidak beruntung, sehingga terjadi urusan begini, biarkan saja dia mati. Tong Siung Jing menoleh, dilihatnya Tong Ki masih berdiri kaku di tempatnya tadi dengan wajah pucat seperti mayat, sama sekali tidak ada niatnya hendak mencegah keributan antara kedua nona itu. Dalam pada itu para hadirin lantas berteriak-teriak, J.P.W.E. Giyok, apalagi yang akan kau katakan. Hayalah, anak murid keluarga Tong, lekas kalian turun tangan, kami sama menunggu hendak menggunakan hati keparat ini untuk sesaji di depan layon Tong lo cengcu, tapi P.W.E. Giyok berdiri berpangku tangan tanpa bicara apapun, sebab ia tahu tiada gunanya bicara terhadap orang-orang yang sudah kehilangan akal sehat ini. Pada saat itulah mendadak terdengar seorang berseru, J.P.W.E. Giyok, wahai J.P.W.E. Giyok, sungguh kau bernasib sial, tanpa sebab kau difitnah sebagai pembunuh. Tampaknya lebih baik kau mati di tanganku saja daripada mati secara penasaran, suaranya bergema hingga lebih keras daripada suara beratus orang yang sedang berteriak-teriak itu. Tanpa terasa semua orang sama menunggak dan memandang ke atas. Baru diketahui mereka entah sejak kapan yang cukeng telah melompat lagi ke atas Belandar, dengan tangan memegang poci arak dan mulut menggigit sepotong paha ayam, sedang makan dengan nikmatnya. Difitnah apa? Bukti sudah nyata, saksi juga ada, masa kau pun ingin membelanya? Teriak Tong Siu Hong. Yang cukeng menjengek, hektometer, bukti dan saksi? Di mana? Siapa pula yang menyaksikan dia membunuh Tong Lor Chengcu? Apa yang dikatakan J.Koh Nio tadi masa tidak kau dengar? Kata Siu Hong. Yang cukeng menghela nafas dan menggeleng, ucapnya, hanya berdasarkan keterangan seorang perempuan dan kalian lantas hendak menjatuhkan fonis padanya, sungguh anggapnya wah orang bagai permainan anak kecil saja, Tong Siu Hong menjadi besar, teriaknya, memangnya kau anggap J.Koh Nio berdusa ya, mana mungkin J.Koh Nio berdusa teriak orang banyak. Betul, tindakannya itu selain membuat celaka orang lain, ia sendiri pun susah dan ikut tersangkut, sungguh aku pun tidak paham mengapa dia berdusta. Yang jelas ku tahu dia memang berdusta, kau tahu. Kau tahu apa teriak Siu Hong dengan murka. Ku tahu dengan pasti malam kemarin dulu orang Siji ini memang tidak berada di Tong Keh Cheng, tapi jauh berada di tempat ratusan lisana, Hek Tomekar, hanya berdasarkan keteranganmu saja masa dapat dipercaya J.Koh Nio. Yang cukeng menghela nafas, katanya, ya, aku pun tahu keteranganku sukar dipercaya oleh kalian, sebab itulah sejak tadi aku diam saja, baru saja habis ucapannya, sekonyong-konyong terdengar suara Chah satu kali, menyusul lantas terjadi getaran dasyat seperti langit runtuh dan bumi ambles, belanda ruangan pendopo itu mendadak patah. Atap pendopo itu ambruk dengan menerbitkan suara gemuruh yang menggetar sukma. Seketika jeritan kaget dan takut terdengar di mana-mana, semua orang berebut lari keluar agar tidak tertindih oleh gedung yang ambruk itu. Ada yang bertenaga lemah dan berilmu silat rendah, kontan roboh terinjak-injak sehingga timbul teriakan ngeri di sana-sini. Tong Siu Hong, Tong Siu Jing dan lain-lain merasa kayu dan batu bertebaran menjatuhi mereka, terpaksa mereka harus mencari selamat lebih dulu. Dengan tangan mereka melindungi kepala masing-masing, walaupun begitu, tidak urung merekap pun tidak terhindar oleh hulukan puing, sebelah kaki Tong Siu Hong malah tertindih oleh belandar patah dan merintih kesakitan. Walaupun begitu, ia tetap berteriak memberi komando, awas, jangan sampai lolos ke parat si Jitu, jaga rapat pintu keluar tapi seluruh ruangan pendopo itu sekarang sudah kacau balau, mana JPWE Gio dapat ditemukan lagi. Mungkin dia sudah kabur pada waktu kekacauan terjadi, teriak Siu Jing dengan gusar. Di tengah teriakannya, serombongan anak murid keluarga Tong yang tidak terluka telah ikut dia menerjang keluar. Tapi baru sampai di ambang pintu, kembali debu pasir dan rontokan puing berhamburan dari depan, bahkan sedemikian kuat sehingga tanah pasir yang rontok ke lantai juga menerbitkan suara gemerasat. Mendadak tampak yang cukeng berdiri di depan pintu dengan tertawa, ucapnya dengan tenang, apa yang kalian kejar? Memangnya kalian tidak percaya kepada keteranganku? Kalau tidak percaya, agaknya terpaksa harus kuruntuhkan segenap rumah Tong kehceng kalian. Pada waktu terjadi kekacauan, tiba-tiba PWE Gio mendengar suara yang cukeng berkata di sampingnya, di sini dapat kulayani sendiri, lekas kalian menerjang keluar dan menyusur jalan raya, nanti kalian akan dipapak orang. Belum habis ucapan yang cukeng, segera PWE Gio menarik Juluiji dan sebelah tangan mengempit Tong Lin yang sudah jatuh pingsan itu, mereka terus menerjang keluar mengikuti arus manusia. Tanpa banyak buang tenaga, dapatlah PWE Gio menerjang keluar pintu, sebab yang cukeng telah menghadang di depan sana, didengarnya di ruangan pendopo sana masih ramai dengan suara gemuruh. Tetamu yang semula duduk makan minum di luar, karena diterjang oleh arus manusia yang membanjir keluar dari dalam, serem tak merekap pun lari lintang pukang, meja kursi jungkir balik, mangkok piring pecah berantakan. Ada yang sol sepatunya agak tipis, begitu menginjak pecahan beling seketika menjerit kesakitan, tapi baru menjerit kontan mereka diterjang roboh dan terinjak-injak oleh arus manusia. Ada sementara tamu yang hadir dengan membawa anak kecil, maksud mereka ingin hemat, daripada makan di rumah, mumpung ada pesta, nunut makan sekalian. Siapa tahu keuntungan tidak diperoleh, sebaliknya malah tertimpa petaka. Maka di tengah jeritan di sana-sini terselip pula jerit tangis orang perempuan dan anak kecil. Jika yang hadir cuma orang-orang kangung saja, mungkin kekacauan itu akan lebih mudah diatasi, tapi kini di antara tamu ditambah sanak famili dan sobat andai keluarga tong di sekitar tongkoh ceng, maka suasana benar-benar kacau balau tak keruan. Ada orang yang biasanya bisa bersikap tenang, dalam keadaan begitu pusing kepala juga oleh suasana hiruk-pikuk ini. Hanya PWE Giyok saja yang sudah gemblengan dan kenyang siksa derita, pada saat demikian masih tetap tenang dan kepala dingin. Ia menyapu pandang sekejap sekelilingnya, segera ia menarik Luijah berlari menuju ke sebuah gang di sebelah kiri sana. Mengapa kita tidak menyusuri jalan raya, bukankah di sana katanya akan dipapak orang? Tanya Luiji. Dengan suara tertahan PWE Giyok menjawab, meski yang cukeng menolong kita, tapi kata-katanya tetap tidak boleh dipercaya, orang ini banyak tipu akalnya, tindak tanduknya sukar diduga, dia menolong kita pasti dengan tujuan tidak baik. Betul, aku pun tidak habis mengerti mengapa dia tidak membunuh kita, sebaliknya malah menyelamatkan kita, kata Luiji. Setelah masuk ke jalan kecil ini, orang berlalu lantas sedikit, sebab pada umumnya semakin kacau suasananya, semakin sedikit orang yang menuju ke tempat sepi, kebanyakan orang tentu berlari menuju ke tempat yang banyak orangnya dan tidak dapat membedakan arah mana yang lebih aman. Meski ada orang yang jelas-jelas tahu di depan ada jurang berapi, tapi bila melihat semua orang sama berlari ke sana, tanpa kuasa ia pun akan ikut orang banyak berlari ke situ. Sebab dalam keadaan demikian umumnya orang sudah kehilangan rasio, sudah tidak mempunyai kepercayaan kepada diri sendiri. Di depan kelihatan petohonan yang jarang-jarang, ternyata suatu tempat yang sunyi, suasana kacau balau tadi tampaknya sudah ditinggalkan jauh di belakang sana. Tempat apakah ini? Tanya Luigi. Tempat pribadi keluarga Tong, jawab PWE Giok. Luigi terkejut, serunya, lari saja khawatir tersusul, kenapa kita malah menuju ke tempat mereka? Memangnya kita sengaja mengantarnya wah hanya jalan ini paling baik bagi kita, ujar PWE Giok, sekalipun rada berbahaya, terpaksa harus kita coba, Luigi berpikir sejenak, katanya kemudian, kau kira segenap anggota keluarga mereka berada di depan sana, maka sengaja kau tempuh bagian yang sepi dan penjagaan longgar ini belum lagi PWE Giok menjawab, mendadak terdengar seorang menghardik, berhenti. Apakah kalian ingin lari berbareng dengan suara bentakan itu? Belasan pemuda berpakaian ringkas ketat sering tak melayang keluar dari balik hutan di sebelah kanan sana, yang menjadi kepala adalah orang yang terluka sebelah kakinya, darah di kaki yang cedera itu belum lagi kering, nyata dia inilah Tong Siu Hang yang tadi tertindih oleh belandar patah itu. Orang ini benar-benar manusia baja, meski kaki sudah patah tulang, tapi tubuh masih tegak seperti tonggak. Kau lagi, seru Luigi dengan geregetan. Mengapa kau terus membuntuti kami? Ia tidak tahu bahwa Tong Siu Hang tidaklah sengaja mengejarnya, hanya lantaran jalan mereka dirintangi yang cukkan, terpaksa mereka harus memutar dari belakang, siapa tahu secara kebetulan jalan lari PWE Giok dan Luigi malah benar-benar tercegat. Nasib manusia terkadang memang sangat ajaib, seperti kata peribahasa, sengaja menanam bunga, bunga tidak berkembang. Tidak sengaja menanam pohon liu, justru pohon ini tumbuh rindang, seluk-beluk hal demikian mungkin hanya orang yang sudah mengalami sendiri barulah dapat memahaminya. Baru habis Luigi berkata tadi, serentak anak murid keluarga Tong lantas terpejar dan mengetung mereka di tengah, cuma mereka pun jelas merasa juri, maka tidak berani sembarangan turun tangan. Berputar biji mata Luigi, segera ia tahu pihak lawan merasa khawatir bila melukai Tong Lin yang berada dalam cengkeraman PWE Giok. Maka ia lantas berkata dengan tertawa, sesungguhnya kami tidak membunuh Tong Busiang, selamanya kita tidak kenal-mengenal dan tiada sengketa apapun, asalkan kalian melepaskan kami, segera kami kembalikan nona Tong kepada kalian, ia menyangka ucapannya ini sudah cukup tepat. Siapa tahu Tong Siu Hang seakan-akan tidak mendengar saja, mendadak ia membentak, Tok Soa. Tok Soa atau pasir berbisa adalah senjata rahasia keluarga Tong yang paling liai, meski jaraknya tak dapat mencapai jauh, tapi asal dalam lingkaran seluas kurang dari dua tombak, asalkan pasir beracun itu dihamburkan, jarang ada orang yang dapat lolos dari serangannya, dan asalkan terkena satu butir pasir saja, kalau tidak dioperasi bagian lukanya, dalam waktu singkat bagian luka itu akan membusuk dan dalam waktu tiga hari, orang itu akan mati. Tong Siu Hang tidak malu berjuluk sebagai Tibin Giam Lo, si raja akhirat bermuka besi, artinya orang yang berhati keras tanpa kenal ampun, nyata ia sudah bertekad mengambing hitamkan Tong Lin, bila perlu nona itu akan dibiarkan mati bersama J.P.W.E. Jiok. Di antara anak murid keluarga Tong ada juga sementara pemuda yang diam-diam menaksir Tong Lin, tapi sekali mendengar perintah Tong Siu Hang, tiada seorang pun yang ragu dan mendangkang. Dalam sekejap itu belasan tangan yang bersarung kulit menjangan sudah merauk pasir beracun yang berada di kantung masing-masing, bila tangan mereka ditarik kembali, segera akan terjadilah hujan pasir, dan dalam jarak belasan tombak di sekitar P.W.D.Yok dan Luigi akan berada di bawah ancaman pasir berbisa itu. Tapi sekarang mendadak P.W.E. Jiok menerjang ke sebelah kiri. Rupanya pada waktu Tong Siu Hang memberi perintah tadi, ia sempat melihat perubahan air muka dua orang pemuda di sebelah kiri, mereka memandang Tong Lin dengan sorot metah yang sedih dan tidak tega. Maka tahulah P.W.E. Jiok kedua pemuda ini pasti diam-diam mencintai Tong Lin, serangan mereka tentu juga tidak tega, asalkan Ker turun tangan mereka memperlihatkan agak ragu, tentu P.W.E. Jiok ada harapan untuk menerjang keluar kepungan. Walaupun Ker demikian sangat berbahaya, tapi dalam keadaan kepepet, tiada pilihan lain lagi baginya. Dia benar-benar menerjang keluar. Tapi dia lupa terjangannya itu tetap tak dapat lolos dari jangkauan pasir beracun itu, bila anak murid keluarga Tong itu menghamburkan pasir beracun dari belakang, tentu juga akan sulit menghindarkannya. Untunglah pada saat itu juga mendadak terdengar suara Tong Ki berteriak, berhenti, semuanya berhenti. Di tengah suara teriakannya, muncul Tong Ki bersama Li Beling, di belakang mereka ikut pula tujuh atau delapan orang pelayan berpakaian singset, semuanya berlepotan debu pasir. Hamburkan Tok Soa, jangan sampai mereka kabur bentak Siu Hang dengan bengis. Jangan! Tidak boleh bentak Tong Ki tidak kurang bengisnya. Serang teriak Siu Hang pula sambil menghentak kaki. Tong Ki juga menghentakkan kakinya ke tanah dan berteriak, Siu Hang apa kau tidak pikirkan lagi keselamatan Ji Muai dalam pada itu para anak murid keluarga Tong sudah siap menggenggam pasir berbisa, tapi semuanya ragu dan serba salah, entah perintah siapa yang harus mereka turut. Sementara itu PWE Giok dan Luigi sudah sempat menerjang pergi beberapa puluh tombak jauhnya. Koh Nai Nai, Bibi, jika kau pikirkan hubungan pribadi, keluarga Tong bisa hancur oleh tindakanmu ini, seru Siu Hang dengan suara parau. Tip-tiba Li Be Ling ikut bicara, urusan ini tidak perlu kalian ikut campur, ku jamin mereka takkan bisa kabur, turutlah kepada perkataanku dan tentu takkan salah, biasanya Li Be Ling terkenal pendiam dan jarang bicara, maka setiap ucapannya cukup berbobot. Tong Siu Hang melotot, katanya, baik, biarlah ku serahkan mereka kepada kalian, sembari bicara rombongan anak murid keluarga Tong itu tetap mengejar ke depan sana. Sebaliknya PWE Giok membawa seorang tawanan, jalanan tidak apa pula, maka sukar untuk lolos dari kejaran lawan tapi setelah Siu Hang memberi tanda, pengikutnya tadi lantas berhenti mengejar, hanya tinggal Li Be Ling dan Tong Ki saja yang masih terus mengejar ke depan. Dengan ginkang PWE Giok dan Luigi, mestinya mereka dapat lolos dari kejaran musuh, tapi apa yang dapat dikatakan lagi kalau di depan sudah buntu, beberapa rumah tampak menghadang di depan sana, di belakang rumah adalah dinding tebing belaka. Yang dipikir PWE Giok hanya selokasnya meloloskan diri, tidak ada hasratnya untuk bergebrak dengan lawan. Dia tidak ingin mencelakai lawan, juga khawatir sukar kabur bila terlibat lagi dalam pertempuran, namun keadaan sekarang memaksanya mau tak mau harus menggunakan kekerasan. Tak terduga, setiba di sini, Tong Ki dan Li Be Ling lantas berhenti jauh di sana dan tidak mendesak maju lagi. Malahan Tong Ki memberi tanda lambayan tangan, agaknya menyuruh mereka lekas pergi. PWE Giok jadi melengat, seperti ingin bicara sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi, ia tarik Luigi dan menerjang masuk ke dalam deretan rumah di depan. Tampak segala sesuatu yang terdapat di dalam rumah itu teratur dengan rapi, setiap palat perabotnya serba antik dan indah. Luigi menggeleng, Katanya, aku tidak paham mengapa Yang Chu Kang menolong kita, tapi aku lebih-lebih tidak habis mengerti bahwa Tong Toa Koh Neo ini pun menolong kita, sungguh aneh dan ajaib. Di dunia ini memang banyak kejadian yang tak terduga, ucap PWE Giok. Dan bahwa Tong Ji Koh Neo bisa membuat susah padamu, mungkin juga tidak kau duga bukan jengek Luigi tiba-tiba. PWE Giok hanya menghela nafas dan tidak bicara lagi. Saat itu Tong Lin belum lagi siuman, PWE Giok menaruhnya di atas kursi, lalu dia mencari di seluruh ruangan. Luigi tidak tahu apa yang dicari anak muda itu, ia coba tanya, tempat apakah di sini kamar pribadi Tong Bus Yang, jawab PWE Giok. Luigi terkesiap, ucapnya, Pong Toa Koh Neo sudah menolong kita, kesempatan ini tidak kita gunakan untuk kabur, untuk apa kita berbalik lari masuk ke kamar rahasia Tong Bus Yang untuk mencari jalan keluarnya, jalan keluar. Masa di sini ada jalan keluarnya? Belum lagi PWE Giok menjawab, Luigi sudah melihat di depan di pojok kamar itu mulai bergeser, di bawah tempat tidur itu muncul sebuah lorong di bawah tanah yang sangat gelap. Hah, kiranya di sini memang ada jalan keluar rahasia, seru Luigi sambil berkedip-kedip, pantas Tong Ji Koh Neo ini mengatakan kau masuk ke sini melalui jalan rahasia, caranya berdusa ternyata sangat hidup dan seperti terjadi sungguhan. PWE Giok hanya menyengir saja tanpa menanggapi, segera ia mendekati Tong Lin dan mengangkatnya. Mendadak Luigi mendengus, hektometer, tampaknya kalian memang tidak mau berpisah sedikit pun, kukira lebih baik kalian berdua diikat menjadi satu saja dengan tali. Sementara itu PWE Giok sudah melangkah turun ke lorong di bawah tanah itu, tiba-tiba ia menoleh dan berkata, saat ini bukan waktunya bicara, maukah kau tutup mulut terkesiap Luigi? Matanya menjadi merah. Belum pernah PWE Giok bicara kepadanya dengan muka masam seperti ini. PWE Giok berjalan di depan dengan hati-hati, setelah berjalan sekian jauhnya, ia menghela nafas dan berkata, nah, apa yang hendak kau katakan sekarang boleh kau katakan saja sepuasmu. Tapi mulut Luigi justru tertutup rapat-rapat. Meski tadi tidak kau bunuh dia, tapi ku tahu dia pasti terkena racun di tubuhmu, jika sekarang kau paham maksudku, hendaklah kau punahkan dulu racun dalam tubuhnya, tapi Luigi tutup mulut semakin rapat, seakan-akan tidak mau lagi dibuka. PWE Giok berkerut kening, katanya, kenapa? Sekarang kau malah tidak mau bicara, Luigi tetap tutup mulut, hanya dengan jarinya ia tuding PWE Giok, lalu tuding pula mulutnya sendiri. PWE Giok tersenyum, ucapnya, sekarang kau sudah dewasa, masa masih suka ngambek, seperti anak kecil mendengar dirinya dianggap sudah dewasa, Luigi tertawa, dengan mulut menjengkit, ia berkata, kau yang suruh aku tutup mulut, aku kan selalu menuruti perintahmu saja. Jika begitu, lekaslah kau menolong dia, kata PWE Giok. Meta Luigi kembali merah, ia menggigit bibir dan berkata, tahumu hanya menyuruhku tolong dia, kau hanya gelisah baginya, mengapa tidak kau tanyakan diriku, apakah juga terkena racunnya atau tidak? Anggota keluarga Tong mereka kan juga terkena lahli racun, meski senjata rahasia berbisa keluarga Tong sangat terkenal, tapi kau sendirikan, aku kenapa? Aku ini orang berbisa, begitu? Barang siapa bila menyentuh diriku pasti keracunan, begitu? Jika demikian, kenapa sampai sekarang kau tidak keracunan PWE Giok jadi melenggong? Jawabnya, soalnya ku, ku lihat kelinhoan Nielo yang cuma menampar kau satu kali dan tangannya lantas keracunan, anggota Tian Kang kau itu pun hanya mencolek kau sekali dan dia juga, tapi Tong Ji Koh Nielo ini kan tidak memukul dan mencolek diriku? Jika racun getubuhku tak dapat ku kuasai sendiri, mungkin sejak dulu Sacek sudah mati keracunan, Oh, jadi begitu, jadi dia tidak keracunan memangnya kau kira aku ini orang goblok dan tidak tahu bahwa nona Tong kita ini tidak boleh dibunuh PWE Giok menghela nafas, katanya, Ai, rupanya aku salah mengomeli kau, soalnya ku lihat sampai saat ini nona Tong itu belum lagi siuman, maka ku kira, belum habis ucapan PWE Giok, Luigi mendekati Tong Lin dan menepuk bahunya sambil mendengus, Tong Ji Koh Nielo ku sayang, tampaknya kau tidak cuma pintar berdusta, caramu pura-pura juga sangat ahli. Akan tetapi bila kau tidak segera siuman, sekarang juga akan ku belejati pakaianmu. Tubuh Tong Lin tampak bergetar, benarlah dia lantas membuka mata. Luigi melototik PWE Giok, katanya, Nah, sekarang tentunya kau paham apa yang terjadi. Lantaran khawatir ditanyai, maka dia sengaja pura-pura mampus, hektometer, tanpa membedakan hitam dan putih lantas menuduh orang yang tak bersalah, malahan menganggap dirinya sangat pintar dan cerdik, huh terpaksa PWE Giok menerima omelan itu dengan jujur, bahkan tunduk lahir batin. Mulut Luigi menjengkit, dia melengos dan mengejek pula, Nah, Tong Jikoh Niu, apakah sekarang kau masih segan untuk bangun berdiri muka Tong Lin yang pucat itu kelihatan merah? Ia menggeget, jawabnya, Sudah jelas kau, kau tahu hiat su kakehku tertotok, tapi kau bicara senatnya, terkadang aku memang juga bisa membuat dongkol orang, ujar Luigi ta'ajuh. Memangnya hanya kalian saja yang boleh memfitnah diriku dan aku tidak boleh membalas sekujur badan Tong Lin gemetar saking gemasnya, tapi tak dapat menjawab. PWE Giok menghela nafas, katanya kemudian, Jikoh Niu, aku tidak ada permusuhan apapun dengan kau, mengapakah sengaja mencelakai diriku tiba-tiba Luigi mendengus pula? Kau boleh sembarangan menuduh diriku, tentu boleh juga dia sembarangan menuduh kau. Kalian berdua adalah sepasang ahli yang suka menuduh orang baik, kenapa kau salahkan dia? Sungguh PWE Giok serba susah, ia hanya menyengir saja, tapi sekarang ia tidak berani lagi menyuruh Luigi tutup mulut, sebab ia telah mendapatkan suatu pelajaran berharga pula, yaitu, jangan sekali-kali kau melelaki menyuruh orang perempuan tutup mulut. Sebab seketika itu mungkin si dia akan benar-benar tutup mulut, tapi seterusnya bukan mustahil dia akan cerwet selama hidup. Kini yang tutup mulut benar-benar adalah Tong Lin, dia seperti sudah mengambil keputusan takkan bicara lagi. Dengan suara lembut, PWE Giok membujuknya. Caramu bersikap demikian bisa jadi lantaran kau pun mempunyai, kesulitan, sebab jelas kau bukan seorang yang suka berdusta, hektometer, justru lantaran dia bukan seorang yang suka berdusta, maka apa yang diucapkannya tentu dipercaya orang lain, jengit Luigi. Apabila dia kelihatan sebagai seorang perempuan bawel, tentu tiada orang yang mau percaya kepada ocehannya, setiap kali PWE Giok tanya Tong Lin, yang ditanya tidak bersuara, tapi Luigi selalu mendahului menanggapi. Terpaksa PWE Giok berlagak pulon dan bersabar, katanya pula, bisa jadi ada alasanmu yang kuat sehingga terpaksa kau berdusta, asalkan kau tuturkan terus terang, pasti tidak ku salahkan kau. Hektometer, bisa jadi memang benar-benar kekasihnya yang membunuh Tong Busyang itu, demi untuk menyelamatkan kekasihnya, maka dia perlu mencari seorang sebagai tembal, jengit Luigi lagi. Sekali ini dia tidak menanggapi dengan ngaur, tapi yang dikemukakan cukup masuk akal. Terbeliak mata PWE Giok, serunya, masa benar-benar kau tahu siapa si pembunuhnya? Sudah tentu dia tahu. Luigi mendahului menanggapi pula, tapi caramu bertanya ini tentu juga takkan mendapatkan jawabannya. Lalu Luigi mendekati Tong Lin, dengan mengisya berkata, sesungguhnya siapa yang membunuh Tong Busyang itu? Jika tetap tidak kau katakan, segeraku. Belum habis ucapannya, mendadak seorang menanggapi dengan perlahan, orang yang membunuh Tong Busyang itu ialah diriku ini, dalam kegelapan entah sejak kapan telah bertambah sesosok bayangan orang yang berwarna putih kelabu, seperti badan halus saja yang mendadak muncul di situ. Karena tak dapat melihat jelas wajah orang, PWE Giok dan Luigi berseru berbareng, siapa kau? Orang itu tidak menjawab, tapi lantas mengetik api. Di bawah cahaya api, tampak seorang perempuan berkabung, geretan api yang dipegangnya berkelip seperti api setan, wajahnya pucat mesi tanpa warna darah sedikitpun. Melihat orang ini, PWE Giok benar sangat terperanjat, serunya tanpa terasa, Hi, kau tanda seru ya, betul aku sahut orang itu sambil menghela nafas. Sungguh tak tersangka olahku yang berbuat itu adalah dirimu, kata PWE Giok dengan gegetun. Mendadak Luigi membentak, kau berani mengaku sebagai si pembunuhnya di depan kami, Apakah kau sudah bertekad akan membunuh kami untuk menghilangkan saksi orang itu mendengus? Huh, jika ingin kubunuh kalian, mengapa tak dikutolong kalian orang yang mengaku sebagai pembunuh ini? Ternyata nona besar keluarga Tong, yaitu Tongki. Air matah, Tonglin sudah bercucuran, ucapnya dengan suara parau, To'achi, untuk apa kau datang kemari? Aku sudah jelas tak dapat hidup lagi, juga tidak ingin hidup lebih lama lagi, mengapa tidak kau biarkan ku tanggung dosa ini? Ku tahu tindakanmu ini adalah demi diriku, ucap Tongki dengan rawan. Kau rela mengorbankan dirimu, kau memang anak yang baik, tapi aku, aku pun tahu tindakan To'achi ini adalah demi mempertahankan nama baik keluarga Tong kita, bagus, bagus, kalian semuanya anak baik, apa yang kalian lakukan semuanya beralasan. Tapi J.P.W.E. Giok apakah harus ikut dikorbankan teriak Luigi mendadak. Tongki menghela nafas panjang, katanya. Ya, ku tahu tindakan kami ini telah membuat susah J.Kong Chu, tapi di dalam persoalan ini sesungguhnya memang mengandung banyak rahasia yang tidak boleh diketahui orang luar. Masa sekarang kami belum juga berhak mengetahui rahasia ini, tanya Luigi. Kedatanganku untuk menemui kalian ini justru sudah siap hendaku beritahukan rahasia ini kepada kalian, ucap Tongki. Ia berhenti sejenak dan tersenyum getir, lalu melanjutkan, tentu dalam hati kalian merasa sangat heran mengapa aku membunuh ayah sendiri, bukan? Ya, aku memang sangat heran, kata Luigi. Setelah ku beritahu rahasia ini, ku harap kalian jangan menyiarkannya, sebab rahasia ini sesungguhnya sangat penting, masa kau tidak percaya kepada J.P.W.E. Giok Luigi mendahului bertanya. Justru ku tahu lantaran J.Kong Chu adalah seorang kuncu sejati, maka ku datang ke sini, tiba-tiba Tongki tersenyum misterius, kalian tahu, Tongbu siang yang ku bunuh itu sebenarnya bukanlah ayahku, ia mengira keterangannya ini pasti akan membuat kaget J.P.W.E. Giok dan Chu Luigi, tak terduga Luigi hanya mencibir saja dan berkata, rahasia ini tidak luar biasa, sebelumnya kami sudah tahu, Tongki berbalik terperanjat, serunya, apa, kalian sudah tahu sebelumnya ya, memang betul, tukas P.W.E. Giok. Dia sebenarnya adalah pemuda yang pendiam, apalagi berada bersama Luigi, kesempatannya bicara boleh dikatakan sangat sedikit. Sejak tadi sampai sekarang, hanya ketiga kata itu saja sempat diucapkannya. Malahan sekarang Luigi terus mendahului berkata pula, tidaklah heran jika hal ini diketahui oleh kami, yang ku herankan justru care bagaimana kalian pun mengetahuinya Tongki tersenyum getir, tuturnya, sebenarnya urusan keluarga Tong ini hanya diketahui oleh ku sendiri, tapi sekarang kalian pun mengetahuinya, tentu saja sangat mengherankan, malahan kami tahu pula bahwa Tongmu siang gadungan itu aslinya cuma seorang kusir, kata Luigi pula. Kusir Tongki menegas dengan tercengang. Betul, hanya seorang kusir, kata Luigi. Dia berkasak kusuk dengan anak buah Ji Hang Ho di Bong Hoa Lusana, mereka tidak tahu kami mengintipnya dari balik ginding, sehingga rahasianya ketahuan, mendingan dia tidak bicara, sebab Tongki tambah bingung oleh ceritanya itu. Dengan menyesal PWE Giyok berkata, urusan ini memang sangat ruwet, tapi yang paling penting haruslah diketahui oleh Nona, bahwa semua tipu musliat, semua intrik keji ini datang dari, dari Ji Hang Ho itu, dialah yang mendalangi semua kejadian ini, Ji Hang Ho Tongki menegas pula dengan melenggong. Kau maksudkan Jilasian Sing yang menjadi buling bengcu itu betul, siapa lagi kalau bukan dia jawab PWE Giyok dengan menggerget. Tongki tambah tercengang, katanya, dan apa sangkut pautnya dengan urusan keluarga Tong kami ini justru lantaran ia ingin menguasai keluarga Tong yang berpengaruh ini, maka dia telah menculik Tong Lociampu untuk memalsukannya, tutur PWE Giyok. Tindakannya ini sebenarnya berlangsung dengan sangat rahasia, siapa tahu secara tidak sengaja dapat kami pergoki, kedatangan kami ke sini justru hendak membongkar tipu musliatnya itu, timbrung Luigi tak tahan. Tongki melengah sejenak, mendadak ia bergelap tertawa. PWE Giyok dan Luigi saling pandang dengan bingung, mereka tidak tahu mengapa Nona besar keluarga Tong itu tertawa sedemikian geli. Setelah tertawa setian lamanya, tiba-tiba Tongki menghela napas panjang dan bergumam, agaknya inilah yang disebut manusia berencana, Tian yang menentukan. Betapapun usaha manusia takkan berhasil jika Tian tidak berkenan, apa maksudmu tanya Luigi sambil berkerut kening. Terus terang, ayahku sudah wafat belasan tahun yang lalu, tutur Tongki dengan suara tertahan. Kembali PWE Giyok terkejut, serunya, belasan tahun yang lalu. Tapi jelas, jelasku, waktu beliau wafat, saat itulah suasana di daerah Sujuan ini sedang kacau balau, keluarga Tong kami waktu itu pun menghadapi sesuatu yang sangat berbahaya, tutur Tongki. Berkat mendiang ayahku bertahan dengan tenang sehingga segala kesulitan dapat diatasi. Tapi beliau khawatir apabila dia meninggal, suasana bisa kacau lagi, maka beliau sengaja mencari seorang duplikat untuk menyaruh sebagai dia, guna mengatasi segala kemungkinan. Dia tertawa, lalu melanjutkan, duplikat yang ditemukan ayah itu adalah seorang paman yang masih sana keluarga kami dan bukanlah kusir. Segala paman ini memang sangat mirip ayah, setelah dirias, sukarlah orang luar akan membedakannya. Apalagi saya umpama ada sesuatu yang tidak betul, tentu orang akan menyangka karena ayah habis sakit, sehingga terjadi perubahan, jika demikian, jadi Tonglociampuoy yang pernah kutemui itu sesungguhnya juga palsu, kata PWE Giok dengan menyesal. Baru sekarang ia paham, mengapa Tonglociampuoy itu kelihatan takut urusan, terkadang sikapnya tidak menampilkan wibawa seorang pemimpin. Akhirnya ia pun paham sebab apa Tonglociampuoy itu mengkhianatinya. Paman itu memang bukan seorang bijaksana dan cekatan, maka sebelum wafat, ayah telah pesan padaku secara wanti-wanti agar paman itu hanya dijadikan sebagai boneka saja. Apabila suatu waktu timbul pikiran jahatnya hendak merebut, kedudukan dan merampas kekuasaan, ayah menyuruhku agar membinasakan dia tanpa ragu. Setelah berhenti sejenak sambil menghela nafas, lalu Tongki menyambung, justru karena diberi tugas berat ini oleh mendiang ayahku, terpaksaku jaga keluarga ini sepenuh tenaga, betapapun aku tak dapat menikah dan ikut suami, teringat kepada pengorbanan Tongki yang besar ini, tanpa terasa PWE Giok ikut terharu dan bersedih baginya. Seorang perempuanlah mengorbankan masa muda sendiri dan hidup kesepian, kehidupan demikian tidaklah mudah dilakukan setiap orang. Selama belasan tahun ini, tutur Tongki pula, pamanku itu tampaknya juga hidup prihatin, segala persoalan akulah yang memutuskan, ia sendiri tidak berani bertindak di luar tahuku. Siapa tahu, setelah pulang sekali ini, dia kelihatan berubah, dalam waktu satu hari saja dia berani mengambil keputusan sendiri dan mengeluarkan belasan macam perintah. Demi untuk melaksanakan pesan ayah, terpaksaku bunuh dia, ia berhenti sejenak, lalu menyambung lagi, tapi aku pun tidak menyangka bahwa di balik kepalsuan itu, masih ada tiruan pula. Kejadian aneh di dunia ini sungguh terkadang jauh lebih mustahil daripada dongeng, termangu-mangu Luigi mendengarkan ceritanya, baru sekarang ia tersenyum getir dan bergumam, ya, memang tidaklah gampang bila suatu keluarga perselatan ternama ingin mempertahankan nama dan kehormatannya, Tongki tersenyum pedih, katanya, betul, umumnya orang hanya tahu kebesaran dan kejayaan keluarga Tongkami, tapi siapa yang tahu di balik kejayaan ini entah tersembunyi betapa banyak pahit keletir, betapa banyak mengalirkan garah dan air mata, dia seperti terkenang kepada kejadian-kejadian di masa lampau, tanpa terasa air matanya bercucuran. PWE Giyok jadi teringat kepada nasib Tongki yang pernah bertunangan kali, tapi setiap kali maka suaminya selalu mati mendadak, apakah orang-orang itu hanya mati secara kebetulan? Adakah di balik kematian itu tersembunyi suatu rahasia? Teringat demikian tanpa terasa PWE Giyok bergidik. Ia tidak ingin memikirkannya lagi, juga tidak sampai hati untuk memikirkannya, apapun juga Tongki harus dianggap sebagai anak perempuan yang tidak beruntung dan perlu dikasihani. Kejayaan hanya bisa diperoleh dengan macam-macam imbalan yang besar. Sejak dahulu kala, di balik soal kejayaan, entah telah berapa banyak menimbulkan korban, entah berapa banyak tulang belulang yang bertumpuk dan betapa banyak darah yang mengalir. Dan semua ini apa cukup berharga? Luigi termenung sejenak, tiba-tiba ia bertanya, apakah Tongki Yok juga tidak tahu rahasia keluarga kalian ini? Tidak? Ia pun tidak tahu, jawab Tongki. Oh, pantas dia. Mendadak Luigi tidak melanjutkan ucapannya, sebab ia merasa orang yang telah mati tidak perlu lagi disinggung perbuatannya yang memalukan itu. Pwe Giok memandangnya sekejap sebagai tanda memujinya. Betapapun pada dasarnya Luigi adalah anak perempuan yang berhati bajik, cuma seperti juga kebanyakan anak perempuan di dunia ini, terkadang dia suka banyak bicara walaupun sebenarnya bukan waktunya untuk bicara. Tongki lantas menutur pula, kecuali beriku dan paman itu, di dunia ini jelas tiada orang lain lagi yang tahu rahasia penyamaran ini. Sebab waktu itu adik-adikku masih kecil, maka ayah menyuruhku sekalian merahasiakan urusan ini bagi mereka, diam-diam Pwe Giok menghelana pas gegetun, ia tahu Tongjan juga pasti tidak tahu rahasia ini, kalau tidak, mustahil ia mau membantu Tongbus yang gadungan itu untuk mengkhianatinya dahulu. Rupanya setelah belasan tahun menjadi boneka, Tongbus yang palsu itu tidak rela dan merasa penasaran, maka dia bersekongkol dengan Ji Hang Ho untuk mempertinggi kedudukan sendiri dan memperkuat kekuasaannya. Tapi meski dia telah mengkhianati Ji Pwe Giok, dia tidak menjual keluarga Tong, sebab itulah ketika ajalnya itu, dia tetap tidak memberitahukan rahasia kepalsuannya sendiri kepada Ji Hang Ho. Pwe Giok menghelana pas panjang, ucapnya, apapun juga pamanmu itu tidak bersalah terhadap keluarga Tong kalian, Tongki menghelana pas, katanya, demi kehormatan keluarga, terpaksa harus berkorban sendiri, inilah penderitaan kebanyakan murid kekeluarga persilatan di dunia ini, juga semangat dasar keluarga persilatan ini supaya dapat bertahan hidup di dunia persilatan. Tanda petik, Tadinya aku pun sangat mengagumi para murid keluarga persilatan, tapi sekarang, Luigi berucap dengan rawan, sebab ia pun mempunyai penderitaannya sendiri, menjadi putri Siung Hun Kiong Chu, betapapun bukanlah sesuatu yang enak. Selang sejenak, tiba-tiba ia bertanya pula, rahasia ini mungkin tidak diketahui orang lain, tapi Ji Kho Nio tentunya tahu, bukan? Ia baru tahu pada kemarin malam, jawab Tong Ki. Oh oh ha? Baru kemarin malam? Luigi merasa heran. Ya, baru kemarin malam, memang betul ada sesuatu yang harus dibicarakan dengan Tong, Tong Busyang itu, setiba di luar pintu, ia memang berhenti di sana, sebab saat itu aku sedang bicara di dalam kamar. Oh, jadi dia menyaksikan kau bunuh Tong Busyang itu, tentu saja dia terkejut, ketika kau tahu dia berada di luar kamar, terpaksa kau beritahukan rahasia keluargamu itu kepadanya, begitu? Tanya Luigi. Ya, memang betul begitu, sahut Tong Ki. Aku memang lagi heran mengapa kalian tidak mau menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya, soalnya waktu itu kami belum mengetahui liku-liku urusan ini, lebih-lebih tidak tahu bahwa Tong Busyang palsu itu telah dipalsukan pula oleh orang lain, Luigi menjengek, Hektometer, kalian tidak ingin orang luar mengetahui perebutan kekuasaan di tengah keluarga sendiri, demi menjaga nama baik keluarga Tong, lantas kalian korbankan JPWE Giok, begitu bukan terpaksa Tong Ki menghela nafas panjang, sebab dia memang tidak dapat menjawabnya. Luigi melotot di Tong Lin, katanya pula dengan perlahan, Jikoh Nio, ingin kuminta penjelasan sesuatu kepadamu, Tong Lin menundukkan kepala, seakan-akan tak mau mendongak lagi untuk selamanya. Maka Luigi berkata pula, jika kau perlu cari tembal, siapapun boleh kau cari, kenapa pilihanmu jatuh pada diri JPWE Giok? Ada persoalan apa antara kau dengan dia? Kepala Tong Lin tertunduk lebih rendah lagi, air mata pun berderai. Mendadak Tong Ki menghela nafas, katanya, daripada kau minta penjelasannya, lebih baik aku saja yang berbicara baginya, Hektometer, kiranya kau pun tahu apa sebabnya, jangan-jangan hal ini pun atas gagasanmu jengek Luigi. Tong Ki tak tahan, ia pun balas menjengek, Hektometer, Jika gagasanku, tentu takkan jadi begini, sebab biarpun Ji Kong Chu adalah pemuda cakap yang jarang ditemukan, tapi bagiku rasanya tidak berarti apa-apa, dia seperti dibikin marah oleh Luigi, sehingga Kero bicaranya juga tidak sungkan-sungkan lagi. Luigi berbalik tertawa gelimalah, ucapnya, baik sekali, justru ku harapkan dia akan dipandang sebagai siluman buruk di mata wanita lain. Apabila semua perempuan di dunia ini berpandangan serupa Tong Toa Kohnio, maka amanlah hatiku, Tong Ki memandangnya, rasa gusarnya perlahan-lahan lenyap, sebab ia merasa Luigi tidak lebih hanya seorang anak kecil yang berlagak menjadi orang tua. Ia tertawa, lalu menghela nafas panjang lagi dan berkata, namun adik perempuanku ini justru, Toa Chi seru Tong Lin mendadak sambil mendongat, jangan, jangan kau, mengapa jangan jawab Tong Ki lembut? Seorang anak gadis jatuh cinta kepada seorang pemudakan bukan sesuatu yang memalukan? Mengapa tidak boleh kita katakan terus terang tubuh Tong Lin tampak gemetar, mukanya bersembuh merah? Luigi mendulik, ucapnya, jadi maksudmu, lantaran dia suka kepada PWE Giok, maka dia mencelakainya pula. Wah, kalau begitu, rasa sukanya itu rada-rada tidak enak, dia memang jatuh cinta kepada Ji Kong Chu, sambung Tong Ki, ketika diketahuinya Ji Kong Chu sudah menikah denganmu, betapa sedih hatinya, tentu dapat kau bayangkan, ditambah lagi kemalangan yang menimpa keluarga kami, derita batinnya mana bisa ditahannya? Dia menatap Luigi lekat-lekat, lalu berkata pula dengan perlahan, tentu Nona juga tahu, jarak antara cinta dan benci sedemikian kecilnya. Bila mana Nona yang berada dalam keadaan seperti dia ini, mungkin kau pun akan bertindak demikian. Luigi terdiam sejenak, ia pandang sekejap PWE Giok yang sedang melenggong itu, lalu berucap dengan sayu, ya, bisa jadi aku akan bertindak terlebih kejam daripada dia. Apalagi, memang cuma Ji Kong Chu saja yang dapat disebutnya, bila dia menyebut orang lain, pasti tidak ada yang mau percaya, kata Tong Ki. Sebab apa? Tanya Luigi. Sebab dia telah cukup tersiksa demi membela Ji Kong Chu, tutur Tong Ki dengan gegetun. Jika bukan lantaran kejadian itu, meski kemudian tidak menimbulkan banyak persoalan, mungkin dia sudah dihukum mati menurut peraturan rumah tangga kami. Sampai di sini, PWE Giok tidak tahan lagi, ucapnya dengan terharu, dia membawa Gin Ho An Yiu ke tempat rahasia pembuatan Mgi keluarga Tong, apakah tindakannya itu demi diriku? Asal kau tahu saja, ujar Tong Ki dengan tersenyum getir, dan kalau Ji Kong Chu sudah tahu, tentunya kau harus memaafkan perbuatannya tadi, PWE Giok pandang Tong Lin yang sedang menangis itu dan entah apa yang harus diucapkannya. Tapi Luigi lantas mendekati Tong Lin, ucapnya dengan suara lembut. Jikoh Niu, sebenarnya aku benci padamu, tapi sekarang aku benar-benar bersimpati padamu, mendadak Tong Lin melonjak bangun, teriaknya dengan suara parau, aku tidak memerlukan simpatimu, tidak perlu kasihanmu. Ku benci padamu, ku benci kau, dia terus meronta dan hendak menerjang maju, tapi lantaran hiat suh kaki tertotok, ia jatuh terjungkal pula. Luigi menggigit bibir dan tersenyum pedih, ucapnya, tidak perlu kau benci padaku, ku bilang dia suamiku, sesungguhnya hanya menipu diriku sendiri saja, sebab dalam hatinya hanya terisi oleh nonalim tai ih itu. Aku pun serupa kau, sama-sama gadis yang harus dikasihani, aku, aku. Sampai di sini air matanya pun berderai. Tongki memandangi mereka, matanya juga mengembeng air mata, gumamnya, cinta, oh cinta, mendadak ia pandang pwe giok, ucapnya dengan dingin, jikong cu, tampaknya tidak sedikit kau bikin susah, orang pwe giok tampak terkesima dan bergumam, tidak sedikit orang yang ku bikin susah, ia mengulang kalimat tersebut beberapa kali, tapi selain itu dia memang tidak dapat bicara lain. Apalagi, biarpun bicara apapun juga, Tongki takkan bersimpati padanya. Tongki membangunkan Tonglin, lalu berkata, sekarang, selesailah perkataanku, bolehlah jikong cu pergi dia seperti tidak mau memandang pwe giok lagi, sampai Luigi juga tidak menyangka sikapnya akan berubah menjadi sedingin itu. Luigi tidak tahu bahwa seorang perawan tua biasanya paling benci terhadap lelaki yang tidak berbudi dan tidak setia, seakan-akan dia sendiri sudah beratus kali titipu oleh kaum lelaki. Padahal masakah dia tidak tahu bahwa pwe giok tidak bersalah, hanya saja ia tidak mau mengakui fakta ini, sebab yang dibencinya bukanlah jik pwe giok melainkan kaum lelaki. melihat Tongki mulai melangkah pergi dengan memayang Tonglin, Luigi tidak tahan, serunya, Nona Tong, apakah rahasia tadi akan kasiarkan? Tidak, jawab Tongki. Jika, jika begitu, apa gunanya kau beritahukan rahasia ini kepada kami? Tanya Luigi pula. Kenapa tidak ada gunanya? Sahut Tongki. Sebab kalau orang lain tidak tahu seluk-beluk persoalan ini, bukankah pwe giok akan tetap dianggap sebagai pembunuh Tonglor Cengcu? Hektometer, sudah jelas dia tidak setia padamu, untuk apa kau perhatikan dia jengek Tongki, sambil bicara, tanpa menoleh lagi ia terus tinggal pergi. Luigi melenggong, ia ingin menyusul ke sana, tapi pwe giok keburu menariknya dan berkata, Sudahlah, biarkan dia pergi, sudahlah teriak Luigi. Urusan ini mana boleh dianggap sudah? Masa kau lebih suka dituduh orang sebagai pembunuh pwe giok termangu sejenak, ucapnya kemudian dengan tersenyum getir, aku sendiri sudah cukup dibebani berbagai tuduhan, biarpun ditambah lagi urusan ini juga tidak menjadi soal. Sungguh aku merasa bingung, kau ini orang macam apa, ucap Luigi dengan menengkol. Orang lain membuat susah padamu, tapi kau tidak marah sedikitpun. Orang lain khawatir dan gelisah bagimu, kau sendiri malah adem ayam pwe giok tertawa, katanya, jika kau anggap aku ini orang yang tak berbudi dan tak setia, untuk apalagi kau perhatikan diriku ucapan pwe giok ini membuat Luigi melengat, mendadak ia mendekat mukanya dan menangis, dengan gemas ia berkata, masa kau anggap ucapanku tadi tidak pantas? Memangnya hatimu tidak memikirkan lim tai ih melulu. Apakah aku salah omong, salah menuduh padamu apapun pwe giok tidak dapat bicara lagi? Setelah menangis sejenak, rasanya Luigi sudah cukup menangis, kemudian ia bergumam, mungkin akulah yang salah. Aku ini gadis cerewet, sengeng, sedikit-sedikit menangis, sering pula bicara, hingga menimbulkan kemarahanmu, mengapa tidak kau tinggalkan diriku dan pergi sendiri saja? Pwe giok tetap tidak bicara apapun, ia hanya gandeng tangan si nona dan diajaknya berangkat, maka dengan menurut Luigi juga ikut berangkat. Tanpa bicara memang care yang paling baik untuk menghadapi kaum perempuan, Pwe giok tahu lorong di bawah tanah itu menembus ke kelenteng yang letaknya terpencil itu. Di kelenteng itulah anak buah Ji Hang Ho menculik Tong Busiang dan membunuh Tong Jan. Juga di kelenteng itu untuk pertama kalinya Pwe giok bertemu dengan Kwe Pian Sian. Tanpa terasa ia jadi teringat kepada Chi Wang Ching, gadis yang merana karena cinta itu. Kemanakah mereka sekarang masih hidup atau sudah mati? Ia pun teringat kepada Gin Ho An Yo, teringat kepada nasibnya yang mengerikan itu, maka wajah Kim Ho An Yo, Ti Ho An Yo, Kim Nyancu dan lain-lain seolah-olah terbayang pula di depan matanya. Dengan sendirinya, ia lebih-lebih tak dapat melupakan Lim Taiyi. Ia menghela nafas panjang, pikirnya dengan rawan, nasib mereka sama tidak beruntung, apakah benar akulah yang membuat susah mereka? Maka hampir setiap anak perempuan yang dikenalnya seakan-akan tidak ada satupun yang beruntung dan bahagia. Apakah sebabnya? Wanita cantik biasanya dipandang orang sebagai air bencana, lalu pemuda cakap seperti J.P.W.E. Giok ini terhitung apa? Jalan tembus pada lorong di bawah tanah itu ditutup oleh sepotong batu yang dapat diputar, sehingga tidak banyak suara yang ditimbulkannya. Apalagi di luar sana adalah kelenteng di tanah pegunungan sunyi dan jauh dari jejak manusia, biarpun menerbitkan sedikit suara juga tidak menjadi soal. Namun begitu P.W.E. Giok tetap sangat hati-hati, lebih dulu ia geser batu itu sedikit. Di luar ternyata gelap gulita, biarpun ada cahaya bulan dan bintang juga tak dapat menyinari tempat ini. Dan biasanya kegelapan selalu berkawan kesunyian, kecuali denyut jantung sendiri, hampir tak terdengar apapun oleh P.W.E. Giok, bahkan angin pun berhenti berdesir. Setelah yakin benar keadaan aman, barulah P.W.E. Giok menarik Luigi naik ke atas. Tapi pada saat itu juga dalam kegelapan mendadak timbul serentetan suara orang tertawa. Seorang dengan tertawa berkata, baru sekarang kalian muncul. Sudah lama ku tunggu di sini, P.W.E. Giok terkejut dan menyurut mundur, tapi segera cahaya lampu terang benderang. Hi, yang cukeng seru Luigi kaget, kau benar-benar seperti arwah yang tidak mau buyar, kenapa kau pun ikut ke sini bisa jadi lantaran aku dan kalian memang berjodoh? Yang cukeng tersenyum, dia duduk bersilah di lantai, di depannya ada sebotol arak dan beberapa bungkus makanan, ada pula sebuah lampu dan sebuah geretan api. Dengan tertawa ia berkata pula, arak dan makanan ini ku bawa sendiri dari tempat perjamuan keluarga Tong sana, meski arak masih hangat, namun makanannya sudah dingin, karena barang didapatkan dengan gratis, biarlah kita nikmati saja seadanya. Marilah, silahkan kalian ikut minum barang secawan. Pwe Giok memandannya dengan tersenyum, ucapnya kemudian, terima kasih dia benar-benar mendekati yang cukeng dan ikut duduk di situ, cawan arak diangkatnya dan ditenggak habis. Luigi ingin mendahului mencicipi arak itu, tapi sudah tidak keburu lagi. Yang cukeng tertawa, katanya, Ji Heng, ilmu silatmu sebenarnya tidak seberapa, kecakapanmu juga tidak melebih diriku, tapi kau memang jauh lebih sabar daripadaku. Hal ini mau tak mau aku harus kagum padamu. Marilah, ku subuh kau satu cawan, lalu dia tertawa terhadap Luigi dan berkata pula, hendaknya nona cu jangan khawatir, arak ini tidak beracun, untuk membunuh orang cukup banyak caraku dan tidak perlu memakai racun, biji metalu wiji berputar, ucapnya hambar, tapi caraku membunuh orang cuma ada satu, yakni pakai racun. Setiap saat dan dimanapun juga dapat ku taruh racun, entah sudah berapa banyak orang yang matiku racun, tapi tiada seorang pun yang mengetahui care bagaimana matinya, sampai di sini mendadak. Ia tertawa terhadap yang cukeng dan menambahkan, bahkan, bukan mustahil akuun sudah menaruh racun di dalam arak yang akan kau minum ini, kau percaya tidak jika orang lain yang berkata demikian, bisa jadi yang cukeng akan bergelap tertawa dan menenggak habis araknya itu, tapi sekarang kata-kata tersebut diucapkan oleh putri tunggal Siowhun Kiong Chu, maka bobotnya menjadi lain. Yang cukeng pandang arak dalam cawan yang dipegangnya itu, katanya dengan tetap tertawa, bila benar arak ini sudah kau racuni, tentu takkan kau beritahukan kepadaku, bukan kenapa tidak kau coba ucap Luigi dengan tersenyum. Melengak juga yang cukeng, betapapun ia menjadi sangsi, saya umpama tahu benar arak ini tidak beracun juga tidak sanggup diminumnya lagi. Kenapa? Bukankah nyalimu biasanya sangat besar? Tanya Luigi. Nyaliku memang sangat besar, tapi kalau dipancing orang, seketika bisa berubah menjadi kecil, kata yang cukeng. Dengan jarinya yang lentik, Luigi mengambil cawan arak yang dipegang yang cukeng itu, arak dalam cawan dituangnya ke dalam cawan PWE Giok, lalu berkata dengan terkikik, sayang jika arak ini dibuang, dia tidak mau minum, biar kau saja yang menghabiskannya. PWE Giok tertawa, tanpa bicara ia tengah araknya hingga habis. Dengan tertawa Luigi berkata pula, nah, lihatlah, hak kekatnya arak ini tidak beracun, kenapa tidak berani kau minum? Sungguh memalukan jika keberanian minum arak saja tidak ada, yang cukeng tidak malu juga tidak kerikuh, ia malah tertawa dan menjawab, apa salahnya jika bertindak hati-hati, apalagi arak kan harus disuguhkan dulu kepada tetamu. Habis berkata ia menuangi lagi cawan sendiri dengan arak dalam puci, lalu berkata, sekarang arak ini tentunya dapatku minum tanpa khawatir, Matt Luigi berkedip, katanya, betul, arak baru ini tidak beracun, lekas kau minum saja. Tapi kembali yang cukeng merasa sangsi, sampai sekian lama ia pandang cawan arak yang dipegangnya itu, katanya dengan menyengir, ah, kalau terlalu banyak minum arak mungkin akan mengidapkan kerhati, lebih baik mengurangi minum arak, Luigi tertawa senang, ucapnya, coba lihat, ku bilang di dalam arak beracun, kau tidak berani minum, ku katakan arakmu tidak beracun, kau pun tidak berani minum. Memangnya apa yang harus ku katakan supaya kau berani minum arak apapun yang kau katakan, jelas aku tidak ingin minum lagi, ujar yang cukeng dengan tertawa. Ia menaruh cawan araknya, lalu bergumam, jiwanya telah ku selamatkan, tapi secawan arak saja aku tidak boleh minum, tampaknya memang lebih baik tidak menolong siapapun, mendadak Luigi menarik muka, ucapnya, siapa yang minta kau tolong kami? Tong Giok telah kau bunuh, Kim Ho An Yo juga kau celakai, Ti Ho An Yo juga kau binasakan, kenapa kami tidak kau bunuh, sebaliknya malah menolong kami, memangnya kau senang jika ku bunuh, kalian tanya yang cukeng dengan tersenyum. Mendingan kau tidak mengincar kami, kalau tidak, tentu susah kau jengek Luigi. Bagaiku bukan soal susah atau tidak, jika aku berniat membunuh orang, yang menjadi soal adalah orang itu pantas dibunuh atau tidak, kata yang cukkan, mendadak ia menarik muka dan menegas, coba, ingin ku tanya padamu, seorang demi mendapatkan istri, dia lupa kepada sanak famili, sampai saudara sendiri juga dikhianatinya, orang demikian pantas dibunuh atau tidak. Hal ini disebabkan kalian sendiri yang memaksa dia berbuat demikian, masa kau salahkan dia malah jawab Luigi. Jika ku paksa kau bunuh JPWE Giok, kau mau tanya yang cukeng. Dengan sendirinya tidak mau, sahut Luigi. Nah, apa bedanya, ujar yang cukeng. Ku paksa kau atau tidak adalah satu hal, kau mau melakukannya atau tidak juga satu hal yang lain. Jika Tong Giok setia kepada sanak keluarganya seperti kesetiaanmu terhadap JPWE Giok, lalu apa gunanya kami memaksa dia tapi bagaimana dengan Kim Hoan Nyo? Ken, kenapa kau, Kim Hoan Nyo? Bilakah pernah ku ganggu seujung rambutnya? Selayang cukkan, dia sendiri yang rela mati bersama kekasihnya, apa sangkut pautnya dengan diriku? Di dunia ini banyak perempuan bodoh seperti dia, entah berapa banyak yang mati setiap hari, masa aku yang kau salahkan? Hektometer, kau tolak bersih semua kesalahanmu, jika demikian, jadi kau ini manusia baik hati malah, jengek Luigi. Ah, predikat ini tak berani ku terima, jawab yang cukeng dengan tertawa, cuma orang yang memang tidak harus dibunuh, biarpun orang menyembah padaku agar membunuhnya juga takkan ku lakukan, meter Luigi mendulik, teriaknya dengan bengis, lantas bagaimana dengan Ti Hoan Nyo? Dalam hal apa dia pantas dibunuh Ti Hoan Nyo? Siapa bilang ku bunuh dia? Aku yang bilang teriak Luigi. Kau lihat ku bunuh dia? Apakah kau lihat jenazahnya? Dari mana kau tahu dia sudah mati tanpa melihatnya sendiri juga? Kau tahu dia mati di tanganmu, jengek Luigi. Eh, coba jawab, bagaimana jika dia tidak mati? Tanya yang cukeng tiba-tiba. Jika dia tidak mati, biarku, ku telan guci arak ini, kata Luigi. Wah, guci arak ini sekali-kali tidak boleh ditelan, kalau kau telan, bila ada orang melihat perutmu mendadak buncit, tentu orang akan heran, masa ada anak perawan bunting sebelum bersuami, bahkan mengandung anak kembar, kalau tidak masakah perutmu sebesar gentong siapa bilang perutku besar? Teriak Luigi dengan gusar dan muka merah. Bila perut terisi dua guci, mustahil tidak menjadi besar Luigi melengat, tanyanya, dua guci? Dari mana datangnya dua guci? Kau kan Nona sendiri sudah mempunyai guci cuka, sekarang menelan lagi guci arak, jadinya kan dua guci jawab yang cukeng dengan tertawa. Seorang anak perempuan kalau kalah berdebat dengan orang, biasanya kalau tidak menangis dan ribut, sedikitnya juga akan ngambek, dan menggunakan macam-macam alasan yang tidak masuk akal, orang lain kudu dibikin keok barulah dia merasa puas. Terima kasih. Terima kasih.